Ketahuilah wabarakat istri, kalau engkau mempunyai suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia Allah suami yang penuh berkah layak membuahi rahimu untuk melahirkan anak yang soleh. Wajibatmu kepada suamimu lebih besar daripada kepada orang tuamu. Ini yang pertama, dengar. Dan dengar wahai calon suami, suami hebat adalah yang memberikan ajang jembar kepada istrinya, memfasilitasi istrinya untuk mengabdi kepada bapak ibunya. Dengar kalimat ini. Laki-laki bodoh yang mengatakan kepada istrinya, kamu sudah aku ambil, gak boleh kau dekat dengan ibumu. Kurang ajar banget tuh laki-laki. Ada model begitu, pahami? Imammu harus kau nomor satukan wahai para wanita wahai istri. Imammu, imammu. Tapi suami yang hebat adalah yang berkata begini kepada istrinya, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus izin. Tapi kepada bapak ibumu tidak perlu. Bahkan aku beri bekal untuk muliakan bapak ibumu. Itu baru suami hebat. Jadilah suami hebat dan jadilah istri hebat. Apa yang terjadi setelah itu? Keindahan, gak ada masalah setelah itu. Gak ada pertanyaan. Mana yang lebih utama? Gak ada. Semuanya hebat, istimewa. Selesai? Kadang ada laki-laki bodoh. Ngelihat istrinya membantu bapak ibunya. Berarti mertuanya marah-marah dia. Ada juga istri yang gak tahu. Istri melihat suaminya ngeransfer uang ke adik-adiknya, ke ibunya sendiri. Ini pernah kejadian nih? Mungkin selalu saya tertanyaan. Seorang suami sudah sukses. Tiba-tiba tanya kepada kami. Buya, gimana sih buya hukumnya? Kalau saya bantu ibu saya. Ibu saya kan suaminya sudah meninggal. Ayah saya sudah meninggal. Saya punya adik kecil. Gimana hukumnya? Saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Anda tanya Bapak Fekeh kan? Iya. Bapak Fekeh berbunyi begini. Selagi itu uang-uangmu. Selagi itu uangmu kau berikan kepada biaya siapa saja boleh tanpa izin istri. Apalagi kau berikan kepada ibumu dan adikmu sendiri. Itu bicara Fekeh. Tapi orang lebih tinggi dari Fekeh kelas hidup. Cuma saya mau tanya dulu. Tanya apa Buya? Memangnya kenapa kalau kamu bantu kepada ibumu, ketahuan istrimu. Dia ngangkat dada sambil ngangkat nafas. Aduh Buya pernah ketahuan sekali. Ya Allah cemberutnya sebulan. Aduh. Kok ada istri model begitu tuh? Na'udzubillah. Ada sebaliknya. Seorang istri datang kepada kami berkata Buya. Alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Saya tidak mengerti apa judulnya. Kok tiba-tiba ngomong saya diangkat jadi PNS. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kan begini Buya. Kan berarti saya sudah punya gaji sendiri. Ibu punya suami? Ibu punya. Nah inilah perpanaan saya Buya. Bagaimana hukumnya kalau saya memberikan gaji saya kepada sebagian gaji saya kepada ibu saya yang tidak mampu itu. Tanpa sepengkapan suami. Saya jawab. Ibu. Kalau itu duitnya ibu. Ibu boleh diberikan kepada siapa saja. Termasuk diberikan kepada ibunya ibu. Tapi kalau duit suami tidak boleh keluar. Gedeh izin dari suami. Oh enggak Bu yang ini gaji saya. Oke. Kalau gaji ibu boleh. Alhamdulillah. Jadi enggak dosa Buya. Enggak omong duitmu sendiri kok. Kalau duit suami baru minta izin. Alhamdulillah. Basta Bu. Cuman saya sedikit boleh tanya. Tanya apa Buya? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu kamu ngirim duit kepada ibumu? Buya suami saya pernah melihat saya membantu ibu saya marah-marah. Aduh. Saya enggak suka dengan laki-laki model begitu. Mesia laki-laki hebat akan berkata. Yang. Yang kau pengen bantu umik kan di rumah? Iya. Kau kirim duit berapa? 500. 500. Kurang dong. Aku tambahin. Allah. Sama seorang istri yang solehah berkata pada suaminya. Abang mau ngapain? Mau ngirim ke ibu karena butuh. Adik saya ada butuh. Berapa bang kirim? 1 juta. Ya Allah bang. Kurang bang. Anting jual. Allah. Hidup itu begitu. Ketahuilah bapak-bapak istri. Itulah yang harus kita hadirkan dalam hidup. Jangan main larang-larang. Na'udhubillah. Itu perlu dibenahi dalam hidup kita ini. Rayuan dahsat itu bukan. Yuk kita bulan madu di atas awan. Bukan. Tapi rayuan dahsat adalah begini. Sebuah contoh. Coba anda terayu atau tidak. Suami anda ngajak anda pergi ke warung. Ke supermarket. Ke toko belanja. Padahal anda hanya perlu minyak goreng 1 kilo. Suami anda beli 2 kilo. Gula 1 kilo. Suami anda beli langsung nambah 2 kilo. Anda bertanya. Bang untuk apa sih bang? Sudahlah. Dek tambah saja 1 kilo. Sudah ditambah saja. Pulang sampai di rumah. Anda merapikan. Yang 1 kilo anda susun di rak. Cuma yang 1 kilo anda bertanya. Bang yang 1 kilo bagaimana? Dibungkus sama suami anda. Kok dibungkus bang? Iya yang. Mau diapain? Mau saya kirim. Kirim ke siapa? Ke ibu. Ibu abang yang sudah meninggal? Bukan ibuku sayang. Ibumu sayang. Jatuh cinta langsung untuk istri. Ya Allah. Suamiku ingat ibuku. Aku saja belum mikir ibuku. Ternyata ngerayu itu gampang. Indah itu mudah. Indah itu dengan keindahan. Itulah pelajaran yang kita hadirkan di sini.